Bikir dorong, saya kelupaan, mau bilang stop, tapi ini saya angkat, akhirnya udah, acur-acuran, sampai satu kamar mandi, udah, tinja semua, saya semprotin, itu makan waktu banyak banget itu. Nama saya Aan Kuntoro, boleh sebut orang, nama panggilan pendeknya Aan Aja. Profesi saya bergelu di bidang stud.wc, yang berbrand stud.wc Aan Jaya. Saya coba cari informasi dari teman ke teman, pekerjaan yang pas buat saya. Karena orang saya ini, orang pengen bebas aja, nggak ingin banyak diatur. Di tahun 2011, saya kerja sebagai supir tanki tinja ini, yang saya geluti. Ya tentunya yang udah pernah berpengalaman ya, susah juga. Orang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kerja di bidang ini, ya gelagapan, nggak bisa apa-apa. Nah itu yang komisional aja ya, jadi orang biar banyak pilihan. Saya sendiri dulu pernah melakukan coba seperti itu, ada sekitar 1-2 tahunan lah. Kayaknya kok kurang efisien. Nah saya bagaimana supaya tidak mengganggu lingkungan, kita coba bangun website. Biasanya mentah. Mentah itu udah yang masih kuning-kuning itu, itu paling nggak suka itu. Itu baunya khas banget itu, rasanya luar biasa. Kadang-kadang kita teringang-ingang masih, waduh. Tapi kalau sudah bertahun-tahun itu, dia akan menghitam. Nah kalau sudah menghitam itu, aroma baunya sudah kayak got aja. Sama itu udah kayak got. Paling tutup-hitung aja. Itu yang efektif. Tapi dengan selangnya waktu, ya itu lama-lama ya tebal juga. Ikhlas juga. Kalau kita sudah ikhlas ya tentunya. Pekerjaan akan terasa mudah. Mandi air tinja pernah. Beberapa kali itu. Begitu ditembak, saya kelupaan. Mau bilang stop, tapi ini saya angkat. Akhirnya udah. Hancuran-hancuran. Sampai satu kamar mandi udah tinja semua. Saya semprotin semua. Ketelan mah enggak ya. Cuma rasa baik dia rasa. Yang paling penting ya tentunya tinja itu. Yang aneh-aneh ya enggak jauh. Kalau kaum perempuan kan punya pembalut itu loh. Itu sampai satu dua karung itu pembalut aja. Kalau dua sepiteng bisa berapa karung. Salah satu teman itu pernah terjadi menemukan segebok uang. Kurang lebih nominalnya lima juta. Asal-salah itu. Beberapa yang hancur. Lalu dibersihkan. Mencoba ditukar. Dan alhamdulillah dapat bisa tiga jutaan kalau nggak salah. Satu, buang tisu jangan di kloset. Buang namanya tisu. Biarpun kelihatan lemes kayak gitu. Kalau udah kena air dia akan mengeras. Jangan salah. Kedua, juga jangan buang pembalut di dalam kloset. Hindari anak-anak main di dalam kloset. Takutnya benda kecil apa yang masuk dalam kloset itu akan nyangkut di sambungan peralon. Sehingga akan tersunggat. Biasanya itu orang yang belum pernah melakukan sudut WC itu beranggapan, wah itu sudut WC paling nggak seberapa cuma nyedot doang. Nah, nyedot juga pakai unit, pakai alat. Kalau nggak ada unit, nggak ada alat, gimana mau nyedot? Bayangin aja. Kalau kosep di tank penuh, lalu tidak dilakukan penyedotan. Apa yang akan terjadi? Bila mana kedatangan tamu? Bila mana ingin membuang air besar? Kok mahal amat sudut WC? Ya mahal, mahal gimana ibu? Orang cuma harga segitu kok mahal? Saya bingung adang-adang. Kan nggak buang customer tinggal duduk manis, tinggal selesai. Udah, bapak, ibu silahkan dilihat sudah selesai. Habis, saya udah pulang. Sudah. Boleh katakan ya. Nah, kalau nggak sudut WC, gimana orang mau makan coba? Nggak ada sudut WC, orang mau air bagaimana? Mau air di mana sekarang? Jamban kalau udah nggak ada lahan, pokoknya repot kalau nggak ada sudut WC. Janganlah kita melihat pandangan sebelah mata di orang sudut WC itu. Mereka juga manusia. Janganlah temb Janganlah ya. No Terima kasih telah menonton!